Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan anda Channel Iman Laslos Dan kali ini saya akan melakukan penelusuran Di sebuah Daerah ya Ini daerahnya seperti ini tempatnya Lokasinya Nah kali ini saya bersama Mas kameramen Mas Sefi Halo Mas Sefi Sehat tempatnya Alhamdulillah Kita kali ini akan melakukan tempat ini Mas Sefi Dan mudah-mudahan Apa yang kita cari Ketemu di tempat ini Karena ini Apa namanya Menyangkut Seperti sebuah Apa namanya ya Sebuah kekesalan Seseorang Kepada diri saya Mas Sefi Ya Ini saya rasakan Ada seseorang Yang mau mencelakakan saya disini Ini yang saya lihat Ada seorang Dukun Mas Sefi Ya mungkin Dukun-dukun santet Yang kemarin-kemarin Sudah kita Sosoknya sudah kita Taklukan Mas Sefi Jadi dukun ini masih Tidak terima Mungkin mau nyoba lagi Ini sudah Saya rasakan Sangat kuat sekali Mas Sefi Awalnya jahat sekali Mas Sefi Tapi enggak tahu Ini sosoknya apa Yang dikirim ke saya Astagfirullahaladzim Ayo Mas Sefi Kita Ini saja Kita mulai saja Lebih cepat Lebih baik Mas Sefi Daripada kita penasaran Ini Sosok apa yang Dukun itu Kirim Untuk saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah Allah Assalamualaikum Yali roh Yali jahsad Hadir Assalamualaikum Ini habis hujan Ini habis hujan Mas Sefi Jadi Pasah tanahnya Dan juga basah Dan saya rasakan Ini auranya Luar biasa Mas Sefi Astagfirullahaladzim Ini habis hujan Pada keluar Semua Mas Sefi Assalamualaikum Assalamualaikum Hadir Astagfirullahaladzim Banyak salu suara Mas Sefi Hadir Hadir Keluar 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 Kamu keluar Astagfirullahaladzim Hadir Astagfirullahaladzim 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 Ini disini Rimbun sekali Mas Sefi Tempatnya Ya takutnya Ada ularnya disini Hadir Hadir Tunjukkan eksistensi kalian Ayo keluar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ayo keluar keluar aduh temetnya begini banget hadir assalamualaikum setelah suara seperti ada benda jatuh tempatnya begini saya ingin tahu sosok apa kamu? coba keluar hadir keluar keluar ada yang menabrak pohon pisang ini mas keluar keluar coba mendekat sini coba mendekat ayo kesini jangan takut itu om kejauhan om itu om tambah jauh mas api ini terlalu jauh mas api tetap jalannya susah kita ini gak mudah hatinya assalamualaikum 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 keluar 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 Assalamualaikum Keluar Tunjukkan eksitensi kalian Keluarkan Ayo keluar Saya undang kalian untuk keluar Ayo keluar Muncul Assalamualaikum 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 Kenapa kamu dari tadi Berputar-putar di atas terus Dan sekarang turun Menghadang saya Apa mau kamu Apa mau kamu Ini sosok ini Ini sosok suruhan Ada seseorang yang menyuruh sosok ini Untuk mencelakakan kita Mungkin ada yang tidak terima Waktu dulu penelusuran kita Jadi sosok ini Diutus untuk Mencelakakan kita Mas Hebi Kita lawan Mas Hebi Tanggung ini Harus kita hancurkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang menyuruh kamu Siapa yang menyuruh kamu Siapa yang menyuruh kamu Coba bilang Ayo bilang Ayo bilang Siapa yang menyuruh kamu Jawab Batang belum Hilang Mas Hebi Ke mana Om Coba Kita cari Mas Hebi Cari 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 Ke mana Om Kau setelah dulu Mas Hebi Sebelah sana Mas Hebi Sebelah sana Mas Hebi Gulu Siapa yang menyuruh kamu Siapa yang menyuruh kamu Om Om kenapa Om Astagfirullah 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 Jangan saya ini Sosoknya Mas Hebi Sosoknya dibantu Sama Yang memeliharanya Seorang dukun Sosoknya Yang mengangkatkan Selamat ini kita bisa memainkan lagi yang harus kita singkirkan ini kalau tidak bisa berbahaya mas kembali tidak punya kembali kemajikanmu kembali kemajikanmu kindひmpit haolah Allah Alhamdulillah saya kembalikan ke yang punya yang nyuruh yang menyuruh itu menurutnya Om Jamin tuh? Astagfirullahaladzim keluar darah Om Astagfirullahaladzim tadi serangannya kuat sekali ini serangannya dari dua arah Mas Epi dari sosok tadi sama kiriman dari yang punya sosok ini jadi dukunnya ini seperti perusahaan itu seperti tusuk-tusuk seperti di apa-apalah dalemannya Mas Allah sekali tadi teman-teman Mas Epi saya akan coba menyembuhkannya dulu Mas Epi supaya tidak terlalu sakit terasanya Bismillahirrahmanirrahim 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 jadi sosok apa namanya dukun ini masih tidak terima juga Mas Epi atas atas mungkin kekalahan dia yang dulu kirim terus kepada saya itu sosoknya oke Mas Epi kita akan membahas sosok tadi ini sosok tadi kuntilanak merah kuntilanak merah ini saya tidak tahu yang munculnya ini dimana saya tidak tahu ini dari jarak jauh mengirimnya dan selalu mengikuti saya Mas Epi sosok merah ini yang disuruh ini betul sekali jadi kalau saya melakukan penelusuran pasti dia ada yang kemarin-kemarin juga kan ada sosok kuntilanak terus sosok jin yang dikirim tapi Alhamdulillah semuanya bisa kita atasin Mas Epi Alhamdulillah Om dan yang tadi ini tadi datang lagi sangat jahat sekali sangat jahat sekali ini saya bisa membunuh siapa saja korbannya yang diperintahkan sama majikannya itu sampai tidak kuat tadi Alhamdulillah berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala saya bisa mengatasinya ya walaupun seperti ini jadinya sekarang sekarang sudah menjadinya sudah menjadinya sudah menjadinya insya Allah tidak apa-apa saya tinggal penyembuhan mungkin ya tidak terlalu ini juga tidak terlalu parah sih oke Pemirsa karena kondisi saya sudah lama sekali mungkin saya tutup saja penulisan kali ini saya Am Janim dan Mas Kambiran Mas Epi mohon pamit bila ada kata-kata yang salah mungkin kepada siapa saja yang mungkin merasa tersinggung terganggu oleh ucapan saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa yang tidak bisa apa-apa semua kekuatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saya Am Janim mohon pamit Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.